Di konformasi lain, pasca kaburnya 5 tahanan Polsek Denpasar Barat, kini seluruh tahanan dititipkan di Polda Bali dan Polresta Denpasar. Iya, karena ruang tahanan Polsek Denpasar Barat ini akan direnovasi. Seluruh tahanan Polsek Denpasar Barat yang berjumlah 14 orang dipindahkan ke Polresta Denpasar dan Polda Bali. Pemindahan ini dilakukan karena ruang tahanan Polsek Denbar akan direnovasi untuk menghindari kaburnya tahanan. Renovasi ruang tahanan ini sendiri rencananya akan ditargetkan, akan selesai dalam waktu satu minggu. Sebelumnya, 4 Juni lalu, 5 orang tahanan Polsek Denpasar Barat melarikan diri. Mereka kabur setelah membobol pelafon di ruang tahanan. Iya, satu persatu tahanan yang kabur berhasil ditangkap di sejumlah daerah di Indonesia. Kita pindahkan penempatan tahanan dari Polsek Denpasar Barat. Kami pindahkan ada sejumlah 6 orang ke Polda Bali. Kami titip di sana dan berapa orang kami titip di Polresta Denpasar.